Ya, selamat pagi anak-anak sekalian Anak-anak John Level Kita bersyukur Karena Tuhan sudah menyertai kita Di sepanjang Waktu yang Tuhan berikan bagi kita Nah, anak-anak Kita akan Memulai kembali pembelajaran kita Yaitu SBDP Yang kita belajar yaitu KD 3.2 Yaitu mengetahui tanda tempo Dan tinggi rendah nada Dan yang Keterampilannya adalah KD 4.2 Menyanyikan lagu dengan Memperhatikan tempo dan Tinggi rendah nada Nah, anak-anak sekalian Minggu lalu kita sudah mulai Bagaimana kita mengenal Tanda tempo dan tinggi rendah nada Oleh sebab itu Kita Melanjutkan dalam minggu ini Pertemuan hari ini Kita belajar Melanjutkan kembali Tentang Tempo dan tinggi rendah nada Nah, sebelum kita memulai Kita akan Berdoa Menyerahkan seluruh kehidupan kita Di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena Pertolonganmu Di dalam Setiap Kegiatan kami Dan Kami kembali Menyerahkan di dalam tangan Tuhan Untuk Kegiatan pembelajaran Pada pagi hari ini Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah, anak-anak sekalian Kita melanjutkan kembali Tentang bagaimana mengenal Di tanda tempo tinggi Ya Atau Mengetahui tanda tempo Dan tinggi rendah nada Nah Sekarang Mengenal tinggi rendah nada Mengenal tinggi rendah satu nada Dan tempo dalam lagu Yaitu Kita harus mengenal dulu Nada itu apa Nada adalah bunyi yang beraturan Kemudian Dalam nada terdapat Nada tinggi dan Nada rendah Lalu Tinggi dan rendahnya nada Ditentukan oleh Frekuensi Bunyi Ya Kemudian Urutan tinggi rendahnya nada Disebut tangga nada Nanti yang akan kita lihat bersama Bagaimana kita Membedakan nada rendah dan nada tinggi Terdapat tujuh nada yang menyusun tangga nada Dari nada rendah dari nada rendah dan ke nada tinggi Nah kita lihat seperti ini Ya dari nada rendah sampai ke nada tinggi ya Seperti do re mi fa sol la si do Jadi ini adalah simbolnya ini adalah simbolnya ini cara bacanya seperti ini ya do Kalau satu do Dua angka dua dibaca re dan sebegitu seterusnya ya Oke kemudian Kemudian dua jenis simbol penulisan nada Yang pertama adalah not angka Jadi seperti ini Not angkanya ada pakai angka Ya ada lima tiga dan seterusnya dalam lagu tanah air ku Lalu kemudian not balok Nah not balok seperti ini cara penulisannya Ya Kemudian alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronome Nah bagaimana metronome itu Nah ini seperti ini Ya bagaimana cara mengukur tempo lagu dalam sebuah lagu gitu ya Nah tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan Atau dimainkan Nah kira-kira seperti itu ya Oke kemudian Kita mengetahui jenis tanda tempo dalam lagu Ada beberapa macam ya Tapi teacher hanya berikan beberapa saja disini Nanti kalian akan lihat di book kalian maksim-masing Yang pertama adalah tempo ada gyo Yang artinya lagu dinyanyikan dengan amat sangat lambat Tempo largo Lagu dinyanyikan secara lambat dan lebar Tempo largeto Lambat namun lebih cepat dibandingkan largo Tempo maestoso Hidmat, agung, dan mulia Tempo alegro Lagu dinyanyikan dengan cepat, hidup, dan gembira Kemudian tempo alegeto Kemudian tempo alegeto Kemudian tempo alegeto dinyanyikan hidup dengan ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari alegro Nah yang terakhir adalah tempo presto Jadi tempo presto dinyanyikan dengan sangat cepat Nah Itu saja yang kita belajar pada hari ini Dan yang sebagai tugasnya Nah ini yang dikerjakan Nah tadi kita sudah belajar mengenai beberapa jenis tanda tempo Jadi carilah 3 judul lagu wajib nasional Yang memiliki jenis tanda tempo Andante Nah tempo Andante ada di dalam buku kalian Kalian lihat Jadi nanti kalian cari Judul lagu yang memiliki jenis tanda tempo Andante Nah itu saja Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati